Komedian sekaligus presenter Ruben Onsu akhirnya angkat bicara mengenai permasalahan rumah tangganya dengan sang istri yakni Sarwenda. Sebelum menggugat cerai, Ruben mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Sarwenda yang telah mereka bina selama 11 tahun. Pebisnis berusia 40 tahun tersebut seolah menyiratkan dirinya sudah berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya. Ruben Onsu telah secara resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwenda. Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Humas II Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Temarbun. Sidang cerai perdana Ruben Onsu dan Sarwenda dilaporkan akan digelar 9 Juli 2024. Ruben Onsu ternyata sempat mengeluh pernikahannya hanya dianggap settingan. Hal itu diungkap Ruben Onsu saat jadi bintang tamu di podcast Fuji yang tayang di akun TikTok at Lambe TikTok Kamis 13 Juni 2024. Pada video tersebut Ruben Onsu sempat curhat kepada Fuji soal pernikahannya dengan Sarwenda. Ruben Onsu pilih Legowo, gegara ini susah pernikahannya hanya dianggap settingan. Pekan lalu, pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengonfirmasi bahwa presenter terkenal itu berdiskusi dengannya mengenai rumah tangganya. Namun saat itu, Minola belum bisa mengungkapkan keputusan yang diambil Ruben. Terima kasih telah menonton!